Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang hebat Pada video ini kita akan paparkan demonstrasi konstektual pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak Perkenalkan, saya Nur Dianto dari SMA Negeri Karangpandan Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Bapak Ibu Guru yang hebat untuk menentukan visi Guru Penggerak bisa melalui pendekatan inkuiri apresiatif Yaitu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis pada kekuatan Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik Pendekatan inkuiri apresiatif melalui bagja Yaitu B. Buat pertanyaan utama Untuk menentukan arah penyelidikan terkait dengan kekuatan potensi peluang Mendefinisikan tujuan Menginisiasi perubahan Yang kedua A. Ambil pelajaran Memandu bagaimana pengalaman positif individu, pengalaman positif kelompok, komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran Kemudian yang ketiga adalah G. Gali mimpi Yaitu Menyusun narasi kolektif Bila mana prakarsa perubahan telah terwujud J. Jabarkan rencana Mengidentifikasi dan menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi Membantu transformasi rencana menjadi kenyataan Bapak ibu guru yang hebat Berikutnya Visi guru penggerak saya Yaitu Memwujudkan generasi yang berakhlak mulia Cerdas berkompeten Dan berkarakter Profil pelajar Pancasila Dan untuk memwujudkan visi ini Salah satu Prakarsa perubahan saya adalah Membuat program kegiatan untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa Berikut ini adalah tahapan bakja yang saya buat Dalam prakarsa perubahan Membuat program kegiatan untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa Kita akan mulai dari B Buat pertanyaan utama Pertanyaannya Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa Kemudian tindakan atau penyelidikannya Satu Berkoordinasi dengan kepala sekolah Dengan guru Dengan teman sejawat Terkait dengan pentingnya Peningkatan kemampuan numerasi Yang kedua Mencari tahu infrasi kegiatan numerasi Dari sekolah lain Dari sumber lain Kemudian tahapan yang kedua Ambil pelajaran Pertanyaannya Kegiatan apa yang sudah dilakukan di sekolah Untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa Siapa saja yang sudah berupaya Membuat suatu kegiatan untuk meningkatkan numerasi siswa Yang ketiga Sarana dan perasaran apa Yang ada di sekolah Yang dapat digunakan untuk meningkatkan numerasi siswa Tindakannya Bapak Ibu Yang pertama Mendata kegiatan numerasi yang pernah dilakukan di sekolah Yang kedua Mendata rekan sejawat Yang sudah membuat kegiatan Dalam peningkatan numerasi Yang ketiga tentunya Mendata sarana dan perasarana yang dibutuhkan Kemudian tahapan yang ketiga adalah Gali mimpi Pertanyaannya Setelah terjadi peningkatan kemampuan numerasi pada siswa Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul? Tindakannya, penyelidikannya Motivasi pembelajaran pada bidang numerasi akan meningkat Yang kedua Paradigma siswa terkait dengan pembelajaran numerasi akan bergeser Dari yang menakutkan akan berubah menjadi mudah dan menyenangkan Tahapan yang keempat Jabarkan rencana Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa? Tindakannya Kegiatan jumat numerasi Bisa pada hari Jumat atau hari yang lainnya Yang kedua Membuat kegiatan numerasi berbasis digital Sesuai dengan perkembangan zaman Memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang tersedia Yang ketiga Memanfaatkan memaksimalkan perpustakaan Yang keempat Memanfaatkan media sosial Website Untuk mendukung kegiatan numerasi Ada pun langkah yang terakhir adalah Atur eksekusi Siapa yang terlibat dalam kegiatan peningkatan numerasi siswa? Yang kedua Apa peran setiap pihak yang terlibat? Yang ketiga Bagaimana solusi jika ada kendala dalam penerapan numerasi? Yang keempat Bagaimana cara mengevaluasi kegiatan numerasi yang sudah dilakukan? Ada pun tindakannya Untuk menjawab nomor satu Mengajak siswa, rekan guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan orang tua murid Untuk mendukung kegiatan numerasi? Yang kedua Memberikan penjelasan kepada setiap pihak yang terlibat Tentang peran yang bisa dilakukan Yang ketiga Berkolaborasi dengan pihak lain Untuk menemukan solusi jika ada bermasalahan Yang keempat Evaluasi dilakukan dengan menerapkan refleksi terhadap semua pihak yang terlibat Terhadap kegiatan yang pernah dilakukan Bapak ibu guru yang hebat Demikian tadi paparan singkat Terkait dengan demonstrasi konstektual Modul 1.3 Visi guru penggerak Semoga bermanfaat Dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik Terima kasih Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih